Banyak orang membeli ICO tanpa melihat developernya, tanpa mengetahui company-nya mana, asal membeli saja. Yang terjadi adalah apa? Ada yang dihadapkan, tapi kebanyakan adalah yang tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena tidak jelas, itu koin dikeluarkan, koin siapa? Dikeluarkan buat apa? Jadi semua, karena kembingin dapat harga murah, semua pada beli aja. Ada yang jadi, ada yang dapat duit banyak, contoh Pak Kevin, dapat duit banyak dari ICO, ya bayang. Tapi yang hilang juga banyak. Kenapa? Karena mereka membeli sebuah koin tanpa mengetahui developernya siapa, company yang buat siapa. Sehingga yang terjadi adalah, belinya adalah abu-abu. Coba asal membeli aja, mumpung harga masih murah, siapa tahu naik. Siapa tahu naik, gitu loh. Tapi yang terjadi adalah, siapa tahu hilang. Nah, maka hari ini, kita akan, kenapa saya soblok, datang hadir ke wilayah Indonesia. Tujuannya adalah, untuk memiliki sebuah edukasi tentang, Kenapa sih, ICO itu, sepertinya masih ICO itu dibuat. Dan yang terutama, ICO ini, kalau legal, maksudnya legal gini. Al-real atau tidak sih, gitu loh. Karena banyak sekali ICO di luar itu, tidak real. Yang terjadi adalah, setelah beli, selesai ICO, selesai. Mereka tidak tahu. Bahkan, saat ini di CoinMarketCat sendiri, banyak koin-koin yang artinya, kita tidak tahu siapa developernya. Betul? Tapi kita beli aja ya. Kenapa? Karena kalau bisa di luar harga murah, kita jual harga tinggi, udah pasti untuk. Ya. Nah, tanpa saya bicara terlalu lama, kita akan mudah saja, sebuah company, yang sangat besar, yang yaitu SoftBlock. SoftBlock ini dari Hong Kong. Jadi, akan bicara di sini adalah co-founder dari SoftBlock sendiri. Dia akan menjelaskan, kenapa mereka membuat WEC ini. WEC ini, project-nya apa saja. Nanti ke depannya, WEC itu akan terapas di harganya. Oke. Dan, seminggu lagi, apa-apa, Bapak-Ibu bisa bertiga, dapat harga price-nya. Yang murah. Seperti itu. Oke. Nah, tanpa bicara terlalu lama, saya akan mengundang SoftBlock, yaitu Mr. Pak, untuk bicara tentang SoftBlock. Beliau akan bicara dalam bahasa Inggris, karena beliau cuma bisa Mandarin dalam bahasa Inggris. Tapi, gak apa-apa, akan terang selain terlalu yang nanti. Yang itu, Pak Edi. Oke. Saya mengundang Mr. Pak untuk bicara tentang SoftBlock dan WEC. Terima kasih. Terima kasih.